Beralih keberitaan selanjutnya pemirsa melalui aspirasi anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio, warga di Desa Kedalon menerima bantuan sarana-prasarana Budidaya Ikan Sistem BioVlog Berikut adalah lokasi Budidaya Ikan Sistem BioVlog yang dikelola langsung oleh Karang Taruna Desa Kedalon, Kecamatan Batangan Bantuan sarana-prasarana Budidaya Ikan Sistem BioVlog KKP ini merupakan aspirasi anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio Bantuan senilai 200 juta ini sudah selesai dibangun di atas lahan seluas 200 meter persegi dan dalam pengelolaannya nanti, Pemdes Kedalon menyerahkan kepada Karang Taruna setempat Saat meninjau lokasi BioVlog, Firman Subagio mengatakan program ini merupakan kelanjutan dari bantuan Budidaya Lele pada 2009 yang masih dilakukan secara konvensional yakni masih menggunakan alas tanah dengan pola kubangan-kubangan hanya saja sistem ini banyak yang gagal serta cara memanenya yang sulit Sehingga dengan adanya teknologi BioVlog, walaupun mulanya masyarakat menentang ternyata ini lebih efektif dan efisien karena hanya menggunakan lahan seluas 200 meter persegi dan sudah dibangun 8 sumur Setiap satu sumurnya akan dimasukkan sekitar 200 ribu benih lele Jadi penerima ini akan menerima manfaat mulai dari bangunan sampai ke penih dan pakannya untuk satu siklus Jadi BioVlog ini adalah kelanjutan daripada program budidaya masyarakat melalui budidaya lele yang di tahun 2009 yang pernah kita lakukan tapi yang sebelumnya itu kan kita masih konvensional masih menggunakan lahan tanah dan menggunakan pola galian-galian Nah itu kelihatannya setelah kita pelajari banyak yang gagal dan cara manenya juga sulit dengan adanya teknologi BioVlog walaupun dulu pertama kali masyarakat menentang dan ternyata ini lebih efektif dan lebih efisien karena hanya menggunakan 200 meter sudah dibangun 8 sumur dan 1 sumur nanti diperkirakan 250 ribu benih ikan dan ini semua itu nilai totalnya 200 juta ini sudah termasuk lantai yang semua jadi nanti para penerima itu adalah diberikan mulai dari bangunannya ini semuanya sampai ke benih sampai pakan satu siklus nilainya 200 juta Nah harapannya adalah dengan program BioVlog ini pertama adalah untuk bagaimana maju agar usaha kecil menengah di desa itu bisa tumbuh berkembang dengan membudayakan ikan dan tujuannya budayakan ikan ini adalah untuk tadi mensupport daripada masyarakat yang kekurangan mutu visi Harapannya dengan program BioVlog ini sekaligus untuk memacu agar usaha kecil menengah di desa agar bisa tumbuh berkembang dengan membudidayakan ikan Oksanu Rajai, Simpang Lima TV, melaporkan